Berita kematian seorang bintang terkenal di Thailand, yaitu artis Thailand yang namanya Thakmonida, itu adalah artis yang sangat cantik di Thailand, yaitu ditemukan meninggal pada tanggal 26 Februari 2022 kemarin. Nah, berita ini menjadi berita internasional setelah orang ibunya mencurigai bahwa pembunuh, bahwa ini bukan dia tidak akan mati karena tenggelam, jadi dia sebenarnya dibunuh. Nah, pada saat itu dia sepuluh bermain di atas pintu bersama teman-temannya sampai malam. Nah, di situ ibunya itu mengapa seperti janggar kalau dia itu mati karena tenggelam? Nah, karena ibunya tahu kalau dia itu berbenam dan juga menelam, jadi terasa tidak mungkin di atas pintu bersama teman-temannya. Nah, waktu itu dia juga akan menjelamannya, itu kalau pun dia jatuh, itu dia akan bisa berenang. Nah, tapi setelah di otopsi di paru-parunya itu, itu banyak-banyak pasir-pasir dan apa, seperti bentuk-bentuk yang ada di paru-paru dia, jadi seolah mungkin dia tidak berenang gitu ya. Mungkin memang dia sudah sehat, tapi dimasukkan ke dalam air gitu ya, sudah tidak bisa lagi berenang, mungkin dia menghirup, kayak berlapas, menghirup kayak air yang di situ yang ada pasir-pasirnya, sama hong-hongnya gangga itu ya, kayak seperti rumput-rumputan laut gitu ya. Nah, di sini yang membuat mereka curiga, terutama ibunya ya, dia itu bilangnya, katanya mau kencing ya, temannya bilang dia itu mau kencing di bagian belakang speedbootnya ya, padahal di dalam speedboot itu ada toilet karena rusak. Terus ibunya itu bilang, sepertinya dia tidak mungkin ya kalau dia itu kencing sembarangan, karena dia itu kayak artis berbintang, kayak terkenal, jadi dia itu gak sembarangan gitu ya, dia itu gak sembarangan kencing di situ ya gitu, apalagi nanti kan kalau terserah media kayak gitu. Nah, terus waktu itu juga dia itu pakai jualan piece ya, kayak pajona one piece tau anda, di one piece itu kalau kita kencing ya dibuka semuanya dari atas ke bawah, nah itu kayak jangga juga gitu kalau dia kencing di situ gitu. Nah, setelah sekitar apa satu jam lebih ya, setelah itu dia bergala sama teman-teman itu sekarang gak ada kabar juga gitu, yang apa, yang apa ya tau juga dan ada satu juga, Instagram itu masih nyala gitu, masih ada, masih ada gitu. Nah, di sini jadi curigaan apa orang tuanya itu, apa, aku lakukan kayak 45 kilo, dia itu dalam hati di bulu ya. Nah, di sini setelah ditemukan, apa, ditemukan cilain-cilain itu mengambang di antara sekitar 1 kilometer dari tempatnya dia jatuh itu ya. Nah, di situ, di tempat dia jatuh itu di, apa, kondisi mayatnya itu sudah banyak luka-luka ya. Ada lembam di bagian wajahnya, terus ada luka yang sangat apa, ya, sangat dalam di bagian pahai itu mungkin dia terkena baling-baling ya, terkena baling-baling speedbootnya itu ya gitu. Nah, setelah dia dikecurigahannya itu semakin kuat ya gitu, karena di situ juga ada managernya, ada temannya gitu. Nah, di sini yang kita bisa ambil, apa, waktu itu ibunya bilang juga, dia sempat mengepot atau apa bagaimana gitu, wajahnya dia itu kayak nggak happy ya gitu ya, jadi mungkin dia ada ribu soal teman-teman ya. Nah, tapi akhirnya ini sama, dia melihat juga bahwa teman-temannya itu ada juga pecahkaran, mungkin dia memang terkenal gitu gitu. Terus, mungkin dia didorong, lebih serba, nggak tahu ya gitu. Nah, cuma di sini orang tuanya memang ibunya itu nggak percaya, kalau dia itu hatinya itu ngelang gitu. Jadi, dia kayak soalnya pembunuhan, pembunuhan, kalau memang sudah direncanakan pembunuhan ini. Karena kalau dia itu kasian banget ya, jadi, kita memang yang berbahaya itu adalah orang terdekat. Jadi, orang berbahaya adalah orang-orang pendekat kita. Kemudian juga dulu ada kasus kondisi anida di Indonesia, atau kondisi anida sendiri itu, itu kan kita yang berbahaya teman-teman sendiri. Jadi, dari sini kita bisa ambil pejalan, kita cukup harus hati-hati dengan namanya orang dekat, apalagi teman ya.